Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari konversi satuan yang merupakan matahari perkulian kita ke-6 dan kita juga akan mempelajari jenis contoh soalnya seperti apa saja sebelum kita mulai, marilah kita awali perkulian pada hari ini dengan majikan basmala Bismillahirrahmanirrahim jadi pertemuan ini mengenai konversi satuan yang sebenarnya sudah kita lakukan berkali-kali sebelumnya kita sudah mempelajari tentang satuan dan dimensi silahkan kalian baca lagi disitu juga ada sedikit mengenai konversi satuan khususnya di American Engineering kemudian dimensi juga sudah kalian pelajari bagaimana mengubah dimensi-dimensi yang ada dalam suatu besaran kemudian perhitungan kuantitatif juga sudah kita pelajari sampai dua pertemuan nah jenis-jenis konversi jadi apa saja sih jenis-jenis dari konversi satuan itu karena banyak sekali kita gunakan bahkan dalam kehidupan sehari nah kalian pasti ingat konversi ini ini sudah kalian pelajari dari mungkin dari SD sampai SMA kita gunakan lagi di kuliah ini bahkan nanti ketika kalian kerja juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari ini juga banyak digunakan ini yang paling mudah adalah konversi satuan panjang kemudian konversi satuan berat tinggal kalian pasti sudah hafal tangganya kalau ke bawah kali 10 kalau ke atas dibagi 10 dan sebaliknya misalnya dari kilometer ke hektometer ke hektometer dan seterusnya kemudian begitu juga di satuan berat tinggal kalian mau dari mana ke mana kayak bisa dikali bisa dibagi atau satuan panjang yang lain jadi selain tangga tadi kalau kalian tahu di berbagai dunia misalnya ada yang menggunakan feed ada yang menggunakan yarn tinggal di konversikan saja atau misalnya menggunakan mikrometer nanometer atau menggunakan inci tinggal di konversi saja tinggal lihat tabel konversinya atau kalian tinggal search saja di hp kalian bisa di google dan lain-lain di konversi satu inci berapa cm tinggal dilihat disini contohnya satu inci sama dengan 2,54 cm satuan panjang jadi ini satuan panjang bisa kalian lihat yang selengkapnya di slide-slide sebelumnya kemudian juga ada satuan volume volume itu tinggal pangkat 3 dari panjangnya contohnya 1 liter itu 54,6 inch kubik kemudian 1 meter kubik sama dengan 35,31 kubik jadi bisa kalian lihat tabel baik tabel ini atau tabel referensi yang lain atau bisa laju juga bisa dikonversi mil per hour menjadi kilometer per hour bisa atau kilometer per jam diganti sebaliknya atau bisa langsung diubah jadi meter per second begitu juga sudut ini sudut juga bisa derajat bisa radian kemudian gaya gaya 1 LB itu dibaca pond ya bisa diganti Newton atau energi Joule bisa diganti LB juga tadi pound atau KWH bisa diganti Joule dan lain-lain atau bahkan di daya bisa 1 horsepower atau tenaga kuda bisa diganti menjadi wap dan konversi yang lainnya juga bisa kalian lihat sendiri di tabel-tabel yang kalian punya atau bisa di search di google atau misalnya kalau yang tekstil bisa ada lagi konversi satuan kehalusan serat atau benang bisa teks ke dan lain-lain kemudian konversi suhu ini juga yang paling sering kita gunakan kalau kemarin ketika kalian awal masuk kalau tidak salah pernah meng konversi suhu jadi bisa disini dari fahrenheit di konversi ke celsius atau fahrenheit ke kelvin jadi kalian tidak perlu menghafal lihat konversi ini langsung saja bisa atau misalnya dari real more celsius atau dari real more ke fahrenheit lain-lain jadi yang disebelah sini yang vertikal itu yang suhu awal kemudian yang horizontal itu yang suhu yang ditanyakan atau suhu akhirnya yang mau dikonversi kemudian kita akan mempelajari tentang cara konversi cara konversi yang paling efektif adalah atau metode menyelesaikan problem untuk mengkonversi satu ke satu yang lain adalah yang pertama adalah tentukan faktor konversi jadi misalnya tadi faktor konversinya mau apa satuan panjang atau volume atau masa dan lain-lain kemudian yang kedua masukkan unitnya kemudian yang ketiga cancelling atau coret list seperti itu supaya lebih paham lagi tiga step ini kita langsung saja ke contoh soal